Hi again everyone, welcome back again di study time So teman-teman di video study time kali ini kita akan belajar tentang menentukan swing high dan swing low Nah sebenarnya swing high dan swing low ini termasuk dalam basic stuff ya di dalam technical analysis Dan masih berhubungan lah dengan previous study time yang saya review sekitar 5 bulan lalu teman-teman ya Udah cukup lama terakhir saya update seputar study time Yaitu study time tentang simple market structure dan cara identifikasi market structure Nah swing high dan swing low yang akan kita bahas pada hari ini itu juga sejenis ya Jadi kita berbicara soal menentukan dimanakah sebenarnya swing high dan swing low Karena saya merasa atau memahami atau mengerti banyak yang mungkin kesulitan ya Dalam artian ya dia mengerti market structure nya dia mengerti trend overall nya Secara kesat mata kita bisa lihat pergerakannya misalkan bullish atau misalkan bearish Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah kita akan memanfaatkan trading range nya Jadi antara swing low dan swing high itu sebenarnya merupakan trading range yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti trend market yang sedang berjalan Nah di video ini diharapkan ya teman-teman bisa mengidentifikasi hal tersebut Dan seandainya teman-teman sekali lagi ya merasa terbantu Ya don't forget lah to drop the likes button dan share benefit atau manfaat dari study time ini di kolom komentar Oke so start langsung teman-teman sekalian ya Jadi disini saya sudah punya contoh Saya buatkan sebuah design Sebuah pergerakan market Yang bisa dibilang Ya ini realistisnya Gitu loh Ya maksudnya gimana Vin? Maksudnya gini Kalau kalian lihat pergerakan Atau biasaan kita belajari ya teorinya teman-teman Umumnya kan kita ngelihat market itu bergerak seperti ini Nah tapi kan kita tahu ya Sebenarnya di dalamnya itu gak seperti itu Di dalamnya pergerakannya realistisnya seperti ini gitu Jadi terkadang Oke ya saya tahu ini adalah swing high nya Ini adalah swing low nya Ini adalah swing high terakhir Dan ini adalah swing low terbaru Jadi ibaratnya kalau teman-teman lihat gambaran besarnya tuh seperti ini Ya kan? Nah biasanya kalau udah ada kayak gini Teman-teman tuh kecenderungan apa? Oh iya nih kalau misalnya kayak gini berarti dia uptrend Abis itu teman-teman nyari nih Ya ini pake Fibonacci gitu Tapi pernah gak sih teman-teman Berada di satu titik dimana ketika anda udah pasang nih Misalkan contoh nih dia naik seperti ini Wah sukses nih mengambil high point terakhirnya Jadi kita ngeliat dia sudah break high Dan meneruskan trend kembali Terus teman-teman mencari opportunity Untuk melakukan buy atau membeli dari koreksinya Atau retracementnya Tapi saat anda gunakan Fibonacci Misalnya kayak gini ya Ini katakanlah full Fibonacci nya deh Kita masukin 0, 38, dan 100 deh Misalnya kayak gini teman-teman Wah oke nih kita pasang Fibonacci Misalkan Eh ternyata yang terjadi berikutnya harga semakin naik Oh kalau harga naik lagi berarti kita pasang lagi Fibonacci nya kayak gini Gitu kan Nah ternyata harganya naik lagi dikit Ah geser lagi Fibonacci nya kayak gini Nah ini kan berarti teman-teman Harusnya memahami ya Bahwa ketika dia berhasil break high Itu biasanya harga masih bisa terus meneruskan penguatannya Dan pada akhirnya anda jadi kebingungan Ini sampai dimana nih kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa oke kita udah tau ini adalah swing high nya Maka kita bisa gunakan si Fibonacci untuk kita manfaatkan Mencari potensi area higher low yang baru Sehingga kita bisa follow the trend Nah ini yang kita coba untuk bahas di video kali ini teman-teman Dan pada dasarnya saya pengen info ke teman-teman Ini bisa dibilang ya next level nya Atau advance reading nya dari simple market structure Jadi kalau teman-teman pada akhirnya nanti bisa mengerti Gimana cari swing high dan swing low Saya cukup yakin anda akan lebih gampang lagi Untuk memahami market structure secara keseluruhan Ya di previous video saya bahas secara sederhana Di video ini mungkin agak sedikit lebih kompleks Dan nanti saya di akhir akan sertakan satu contoh Supaya teman-teman bisa pelajari kembali But yeah Let's dive into the materi ya teman-teman sekalian ya Nah gini guys Before kita mulai lebih jauh Ada beberapa point yang saya pengen sampaikan Ada beberapa kata-kata istilah yang kita bisa pakai disini The first one adalah pullback Second one adalah retracement Kemudian adalah market structure shift Saya singkat dengan MSS ya teman-teman sekalian Market structure shift Dan kemudian break Atau breach ya Ini pada dasarnya dia break Ada orang bilang break market structure Ya kan Ada orang bilang istilahnya break of structure Ya ini lebih kurangnya sama saja Ini hanyalah perbedaan terminologi Tapi pada dasarnya kita mengambil Bisa dibilang kesimpulan Dari kata-kata itu tuh lebih kurangnya sama artinya teman-teman Yaitu ketika dia berhasil Break terhadap previous high atau previous low Untuk meneruskan trend kembali Oke kita sederhanakan seperti ini saja Dan ini saya hapus dulu teman-teman sekalian Nah lebih kurangnya kayak gini Oke nah teman-teman sekalian Jadi yang harus dipahami disini Ketika kita berbicara soal swing high dan swing low Itu tuh ada dua yang kita bisa manfaatkan Yaitu pertama adalah major Oke ini adalah major swingnya Kemudian ada internalnya Ya internalnya itu sendiri Ya bisa dibilang membentuk struktur-struktur tambahan juga Yang mana kita harus juga bisa mengidentifikasi Sehingga kita tahu di titik mana ini dikatakan sebagai swing high Untuk major swingnya Dan di titik mana ini kita katakan sebagai swing high atau low Untuk internal structure-nya Oke jadi kalau kita gampangkan teman-teman Ada struktur eksternal dan ada struktur internal Nah ketika posisinya Harga sedang mengalami koreksi tipis ya Untuk struktur eksternal Katakanlah seperti ini Lalu dia mengalami koreksi seperti ini teman-teman Nah ini kita anggap dengan istilah pullback Oke lalu setelah dia berhasil menciptakan struktur baru Ya ini kita katakan istilahnya Masih dalam satu pergerakan yang sama sampai akhirnya satu titik Pullback terakhirnya itu berhasil di take out atau berhasil di break Setelah dia ada sebuah high point yang baru yang lebih tinggi Oke jadi katakanlah seperti ini Nah setelah ini terjadi Kita katakan istilah ini adalah dengan bisa dibilang inducement Kalian bisa bilang ini dengan istilahnya market structure shift Buat lower time frame Tapi pada dasarnya kita anggap ini sebagai retracement Jadi bayangannya teman-teman Anda lihat ini adalah time frame satu jamnya Ya misalnya ini time frame yang lebih besar deh ya Ini kita langsung ambil contoh atau example Misalnya biar teman-teman bisa lebih paham Anda lihat ini di time frame yang lebih besar Atau di swing yang lebih besar ya Majernya teman-teman Maka ketika kita melihat posisi ini terjadi Atau berlangsung Ini artinya kemungkinan besarnya Di time frame yang lebih kecil Sebut saja misalkan 15 menit Maka ada kecenderungan Harga dari aset tersebut Atau chart dari aset tersebut Itu sudah cenderung mengalami perubahan struktur Atau mengalami reversal Jadi bagi lower time frame Kita melihat ini sebagai struktur atau trend yang berbeda Ya sementara di gambaran besar Kita tahu bahwa trend kita masih sama Yaitu bullish keseluruhan Oke Nah ketika retracement ini terjadi Maka teman-teman sekalian Anda saat ini telah memiliki high point yang baru Ya high point yang baru Ini artinya adalah low pointnya Nah berarti setelah low point internal ini Berhasil di take out Atau berhasil di break Kita memasuki fase retracement Buat swing besarnya Dan oleh karena itu Setelah ini terjadi Atau hanya setelah ini terjadi Kamu baru bisa menggunakan tools tambahan Seperti Fibonacci misalnya Untuk menentukan potensi area higher low nya Ya Nah dari sini kita terusin teman-teman sekalian Saya lanjutin kesini dulu Jadi kita melihat prosesnya Sumpah mani Wah dia berhasil reversal ya Di time frame lebih kecil Lalu dia menciptakan lower low yang baru Pertanyaannya apakah ini reversal Bagi time frame yang lebih besar Jawabannya tidak Ya Seandainya kita melihat Dia berhasil menciptakan lower low lagi Ini pun sama teman-teman Jadi bagi 15 menit Yes kita bisa katakan Ini bear in control Tapi bagi 1 jam Atau bagi time frame yang lebih besarnya Ini artinya ball masih memegang kendali Dan all of this process adalah retracement aja Atau koreksi Dari penguatan keseluruhan ini Sampai 1 titik Kamu melihat dia berhasil Nge-break high point sebelumnya Nah disini kita katakan Oke berarti trend kembali berlanjut Dimanakah low point terakhir yang baru Ya jawabannya disini teman-teman Titik paling terendahnya Oke Jadi begitu dia berhasil naik lagi Ya nanti kamu lihat Wah dia pullback Ya apakah sudah ada high point yang baru Belum Walaupun nanti dia proses turunnya kayak gini Nah ini belum ya teman-teman sekalian Sampai kira satu titik Dia berhasil menguat lagi Dan dia mengalami pullback Katakanlah seperti ini Lalu pada satu titik Semisalnya kita melihat Dia berhasil create higher high Tapi tidak mampu mempertahankan momentum Dan dia kembali turun seperti ini Nah ya by the time ini terjadi Ini artinya kita punya retracement yang baru Nah lebih kurang seperti ini Lantas bagaimana gambaran keseluruhannya Artinya yang kita gunakan teman-teman Trading range nya Itu adalah dari titik terendah ini Sampai ke titik atas Oke Dan setelah retracement terjadi Sekali lagi proses berikutnya adalah Kita punya high yang baru Nah ini artinya Untuk eksternal teman-teman Gambarannya seperti ini Nah ya Ini adalah proses retracement nya Terutama karena dia telah berhasil Mengambil internal low nya Oke Ya semoga sampai sini bisa dipahami teman-teman ya Nah ini kalau dibalik Lebih kurang sama Jadi ada dua proses teman-teman Yang perlu diperhatikan Saya akan ulangi sekali lagi Dalam tengah tempo lebih cepat Jadi Menjadi tugas kita adalah Menentukan ya Dimanakah high point Dimanakah low point terakhirnya Dan disini Supaya kita bisa mengetahui Trading range nya Oh kalau misalnya kayak gini Ini berarti masih bullish Pemahaman saya adalah Oke saya masih akan mencari Long position Tapi dimana saya cari long position Nah itu udah Di materi yang berbeda lagi Ya kita ngomongin Area of liquidity Kita ngomongin Fibonacci golden ratio Sebagai area of entry Kemudian kita Berbicara lagi soal Lower time frame Lower time frame punya structure Itu kita manfaatkan untuk Jadi entry timing yang ideal Nah itu udah lain lagi ceritanya teman-teman ya Tapi kembali lagi kesini Main fokusnya Specifically di video ini Kita ngomongin tentang Cari swing high dan swing low Maka urutan yang Kalian bisa Jadikan sebagai acuan Kita bilang ini step by step nya Jadi begitu kalian datang ke chart Yang kalian cari adalah Swing high atau swing low Terakhir yang paling valid Atau yang paling bisa kalian gunakan Sumpah lah kalian lihat Harga terakhir seperti ini Misalnya ya teman-teman Lalu dia mengalami Kondisi begini Dan dia break Oke Nah sekarang kamu udah punya Sebuah data Atau sebuah Ya sebuah data Dimana high point terakhirnya Itu disini Sudah berhasil di break Dengan kondisi yang sangat-sangat Impulsif Itu artinya kita ambil High point ini Sebagai previous high nya Dan low point ini Sebagai previous low nya Oke Nah setelah kita ngelihat Proses seperti ini berlangsung Pertanyaan berikutnya Sudah ada pullback belum? Wah dia pullback nih Akhirnya Lalu dia naik lagi Oke dia pullback lagi Pertanyaan berikutnya Mampukah dia mengambil Low internal nya? Kata kuncinya itu ya Low internal Oke jadi kalau misalnya Kita katakan ini adalah High point Ini high point External Kemudian ada Low internal Lower high internal Lower low internal Lower high internal Dan seterusnya Begitu pun disini Ketika dia berhasil Menciptakan high point Ini adalah High point internal Low point internal Higher high internal Higher low internal Dan Pertanyaan berikutnya adalah Ini udah begini belum? Oke Kalau misalkan Low internal nya Belum diambil Atau belum di break It means Posisi market Masih bisa meneruskan Penguatan seperti ini Dan itu masih kita anggap Sebagai satu swing Keseluruhan Ya Nah Ketika low internal nya Berhasil di break Ini adalah Retracement Jadi prosesnya seperti ini Teman-teman Pull back And then retracement Ya Pull back And then retracement Begitu retracement Terjadi Sekarang Kamu bisa taruh Lingkaran itu Di atas Atau di high point Terakhirnya Karena itu artinya Kita telah membentuk High point yang baru Untuk eksternal nya Ya Setelah internal Reversal Eksternal Kita baru tahu Dimana titik high point nya Nah disini Teman-teman Baru anda mencari Potensi higher low nya Yang mana biasanya Kita sering denger Dengan istilah Area golden ratio Atau misalnya Previous Persistence Sebagai support Kemudian teman-teman Mungkin yang lebih Mengerti lagi Anda tahu istilah Fair value gap Atau mungkin Anda menggunakan Istilah supply and demand Nah Ini baru bisa diaktifasi Hanya setelah Terjadi retracement tersebut Jadi begitu kita Ngelihat dia start Pulling back Kayak gini Tapi secara major ya Kita ngomong ya teman-teman Oke kita punya High point yang baru Oke Lalu baru kita berbicara Soal market structure shift Dan break setelahnya Tapi break yang saya maksud Itu adalah ketika High point terakhir Berhasil di break Ini saya biasanya Tandai dengan tanda X Seperti ini Sederhana aja Karena bagi saya Oke dia udah berhasil Menciptakan high point baru Jadi dia tidak akan break Selama High point itu Nggak diambil Atau di break out Gitu ya Jadi misalnya Internalnya kayak gini Wah sibuk Banget ya kan Bolak-balik Bolak-balik Akhirnya dia naik Nah ini baru kita katakan Break Dimanakah Swing low terakhirnya Jawabannya disini Titik terendahnya Nah seperti itu Oke Kita lanjut ya teman-teman sekalian Saya bawa langsung kesini Jadi ini adalah ilustrasi Sekali lagi teman-teman Ilustrasi yang saya buat Sedikit lebih kompleks Biar teman-teman bisa lebih paham Oke Seperti biasa Bermulai dari Dimanakah titik High terakhirnya Jawabannya disini Kita geser seperti ini Oke Kita menyadari bahwa Dia telah berhasil Break out Maka Pertanyaan berikutnya adalah Dimanakah titik Low-nya Jawabannya adalah Disini Nah kita lingkari Dan saya geser Kesini Teman-teman Oke Nah ini saya by the way Saya ganti jadi warnanya Jadi warna Orangnya kali ya Saya ganti jadi orangnya Oke sebentar Dan disini That's it Oke Nah terus kita lihat Dia naik Turun Naik Pullback Naik Pullback Tidak mabuk Create higher high Lalu dia berhasil Break Terhadap Low point Internalnya Jadi kalau saya gambarkan Seperti ini Ini adalah proses Retracement Selama proses Retracementnya Kita tunggu Sampai terjadi apa Reversal kembali Nah ini yang Kemudian berikutnya Saya kenal dengan istilah Atau saya beri nama Dengan istilah market structure shift Ya Di titik-titik tertentu Misalnya kayak Oh ini ada Order block Wah ini ada Where value gap Wah ini ada Fibonacci retracement Wah ini dia Reversalnya Berarti kita udah siap Untuk mencari Buy atau long Kembali pada market tersebut Tapi yang paling penting Teman-teman Sebelum kita ngomongin itu Saya hapus ini dulu Intinya adalah Setelah adanya retracement Kamu sudah punya Swing high yang baru Ya Ini keseluruhannya Oke Lalu kapan Kita mengatakan Sudah menemukan Titik low terbaru Atau titik low terakhir Untuk acuan apa sih Untuk acuan reversal Itu harus diingat juga Teman-teman Ya Karena market Nggak setiap saat Bullish terus Nggak setiap saat Berish terus juga kan So Yang berikutnya kita lakukan Adalah menunggu Sampai ini berhasil Di break Wah Akhirnya di break nih Setelah berhasil di break Artinya kita tahu Ini adalah low point Terbaru kita Nah Sampai sini aja Struktur kita kayak gini guys Satu Dua Tiga Empat Dan Naik lagi Tapi kita belum ada High point yang baru Ingat Kalau belum ada high point Misalnya contoh kayak gini Ah ini Fibonacci Nah Ya teman-teman sekalian Ternyata Harga naik lagi Ya kan Terus misalnya contoh Wah ini Fibonacci nya begini Eh ternyata dia naik lagi Nah itulah kenapa Penting bagi kita Menemukan titik high point Yang baru dulu Untuk struktur eksternal Atau trend besarnya kita Nah setelah dia berhasil Menciptakan higher high Oke ini pullback Ini pullback Lalu Wah akhirnya berhasil nih Kita break high sebelumnya Lalu dia pullback Oke Ini low Low internal terdekat Lalu dia naik lagi Lalu dia pullback Oke Sudah berhasil belum Nge-break previous low nya Jawabannya belum Oke kita lihat lagi Wah dia break lagi Akhirnya kita lihat Wah dia break nih Terhadap low internal nya Bukan eksternal Tapi internal Itu artinya That's it Kita masuk fase retracement Nah seperti ini teman-teman Ya Kita masuk fase retracement Oke Dan karena sudah ada retracement Atau sudah berhasil mengambil internal low nya Kita temukan titik High point Yang baru Untuk swing gambaran besarnya Ya lebih kurang seperti itu Terus kita telusuri Sampai akhirnya satu titik Misalkan ya Contoh disini teman-teman Wah ini kayaknya reversal Oke Ini kayaknya reversal nih teman-teman Tapi ternyata tidak mampu Dan dia meneruskan pelemahan kembali Itu artinya apa Sometimes internal juga bisa seperti ini kan Jadi kita kenal istilah ini dengan ABC corrective wave Ya Tentu saja yang perlu kita ingat adalah Selama low point terakhir ini Tidak berhasil di break Itu artinya market masih dalam keadaan bullish Oke Kita terusin lagi teman-teman Nah ini berarti kita udah dapet tambahan swing baru disini Ya Ini saya hapus dulu deh Aduh kawat ya Ini saya hapus dulu internalnya guys ya Nah Lebih kurangnya begini Dan begini Nah Terus kita terusin teman-teman Pertanyaannya kapan kita menciptakan Low point terbaru Ya jawabannya hanya kalau low ini Eh sorry kalau high ini Sudah berhasil di break Nah setelah dia berhasil nge break Wah akhirnya ya Kita ngelihat dia berhasil nge break nih Berarti kita sudah punya low point yang baru That's it Oke Nah ini kita terusin teman-teman Buat example aja Lalu harga pullback seperti ini Dia naik Lalu dia breakdown seperti ini Nah balik lagi Ini artinya apa? Retracement Nah Kalau retracement Artinya kita sudah punya high point yang baru Lebih kurang kayak gitu Jelas ya Nah setelah nanti Katakanlah harga Wah ternyata kali ini dia pullback gak jauh guys Dan dia berhasil nge break high point yang terbarunya Nah katakanlah seperti ini proses berikutnya Maka low point terbaru kita adalah disini Nah setelah itu Ternyata teman-teman Harga seperti ini Wah dia pullback lagi Nah ini retracement Oke Udah ada high point yang baru Eh tiba-tiba teman-teman sekalian Kali ini berbeda Situasinya Nah ketika ini terjadi Artinya apa? Artinya bagi time frame Satu jam tadi Atau bagi time frame yang besar itu Kita berbicara struktur eksternalnya Kita telah mengalami Market structure shift Oke dan prosesnya berulang Jadi kalau berulangnya maksudnya gimana Finn? Ingat pullback Oke Lalu misalkan dia menciptakan lower low baru Eh akhirnya dia berhasil break terhadap high terakhirnya Nah inilah proses retracement Nah ketika ini terjadi Itu artinya apa? Kita punya low point yang baru Nah ini keseluruhan Atas ke bawah Kira-kira kayak gitu guys Gambaran jelasnya ya Nah setelah proses itu Maka balik lagi Saya akan bawa keluar dulu teman-teman ya Kita Menggunakan contoh secara langsung aja Nanti biar teman-teman bisa lebih paham Nah ini saya hapus Ini saya hapus Ini saya hapus Kalau kalian lihat kayak gini Pada dasarnya teman-teman sekalian ya Pergerakan ini secara keseluruhan Itu kalau kita sederhanakan Gambarannya lebih kurang kayak gini Oke Low dan kemudian high Nah ini saya tebelin Boom Saya kasih warna biru deh misalnya Biar kelihatan beda Ya Jadi gambaran keseluruhannya seperti ini Kalau kita melihat time frame yang lebih besar Atau time frame Bukan time frame yang lebih besar lah Kita bilang secara keseluruhan ya Externalnya Atau major swingnya Lebih kurang gambarannya kayak gini Jadi perkanda lihat ini Oke Ini simple market structure Seperti yang saya bahas disini Kamu langsung tahu Oke Marketnya bullish Ya Nah kenapa kita perlu ketahui hal ini Ingat guys Kalau kamu lihat di internalnya Katakanlah kamu katakan ini Oke ini high Ini low 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 Gak ada yang salah dengan hal itu Setelah kamu lihat kayak gini Wah ini dia reversal nih Ini low Ini low Ini high Ini low Ini high Ini low Wah higher high Eh tiba-tiba lower low lagi Wah lower high Lower low Tiba-tiba higher high lagi Nah kamu akan kehilangan arah Atau bingung Dan kalaupun seandainya teman-teman Misalkan ya Kamu ngeliat kondisinya kayak gitu Kamu bingungnya tuh mencari Apakah disini dia ketahan Apakah disini dia ketahan Apakah disini dia ketahan Apakah disini dia ketahan Nah serba bingung Ya kan Kira-kira di titik mana nih Yang kita bisa pakai Untuk area Untuk kita masuk kembali ke market Nah itulah kenapa penting juga Bagi teman-teman sekalian Untuk mengetahui swing besar Dalam konteks disini Supaya kamu tahu dulu Pertama trendnya Kamu carinya long Atau carinya sell Atau short Gitu kan Setelah kamu tahu Baru kita menentukan Sekiranya area mana nih Yang high probability Untuk kita manfaatkan Dan itu perlu dikombinasikan Dengan berbagai metode lainnya Oke Nah disini Saya akan ambil contoh Teman-teman sekalian Untuk teman-teman bisa pelajari Dan struktur yang saya pakai disini Adalah ordinals Oke Nah ini kalau kita lihat sekilas Secara kasat mata Teman-teman sekalian Dimanakah posisi terakhir Apakah bull Apakah bear Gitu kan Mungkin sekilas teman-teman Ada bayangan Ini kayaknya bear deh ya Sumpah mah kalian lihat begini Wah ini berhasil break nih Nah nanti timbul pertanyaan baru Finn Kalau buntut Dia break atau tidak Ya Kalau bagi saya Ya teman-teman Buntut bisa dikatakan Dengan istilah Hampir berhasil Ya Tapi tidak berhasil Sepenuhnya Maksudnya gimana Finn Karena kalau kamu pakai line chart Well technically Kalau misalkan bodynya aja Dia berhasil create lower low Itu baru valid Kalau tidak ada body Maka sebenarnya Kita melihat Ini belum valid Tapi Kita Geser dulu ya Ke samping teman-teman Kita ambil contoh Dari sini aja Mana high point terakhir kita Di sini jawabannya Wah ternyata dia sudah berhasil nih Break terhadap high point terakhirnya Oke Pertanyaan berikutnya Dimanakah titik terendah kita Oke Kalau anda perhatikan dengan seksama Pada prosesnya teman-teman sekalian Ini untuk pergerakan internalnya Ya Dia sempat naik And then sempat create lower low Nah Ini satu kita tandain teman-teman Nah kita dapet nih Range area ini Oke Setelah kita dapet Oke Ini adalah low Low terdekat saya ya Low terdekat saya Lalu dia berhasil Mengalami reversal Di internalnya Lalu dia kembali naik And then dia mengalami Pullback lagi Dan berakhir Dengan proses Kita bilang istilahnya Pullback ini juga jadi Retracement ya Kamu bisa lihat Ada beberapa low point Yang dia berhasil ambil Atau berhasil di breakdown Ya Maka teman-teman Ini adalah low terdekat kita Sebelum adanya proses ini Nah Nah setelah dia berhasil Create higher high Ingat Ini adalah satu swing Naik ke atas Lalu ini adalah pullbacknya Nah saat pullback ini berlangsung Pertanyaan pertama yang timbul Di benak teman-teman adalah Apakah ini ada retracement Ya Retracement dalam arti Maka High internal ini Harus di break dulu Kalau belum di break Itu artinya Ini adalah satu kesatuan Untuk proses koreksi internalnya Ya Ini artinya pullback Pullback Ya Create lower low Tapi dia termasuk bagian dari pullback Tapi belum ada retracement Artinya apa teman-teman High point ini kita belum dapat Ya High point ini kita belum dapatkan Nah Saya geser dulu seperti ini Lalu kita lihat lagi Wah Akhirnya dia berhasil break high point Tanpa mengalami retracement Dimana dia harus break terhadap low point ini Ternyata gak mampu ya Teman-teman sekalian Nah kita lihat Dia berhasil create higher high Begitu signifikan Lalu dia mengalami pullback kembali Oke Ini pullback kembali Nah setelah dia pullback Akhirnya dia berhasil menciptakan high point yang baru Lagi-lagi disini Ada perhatikan Ada pullback Ya Ini pullback sebenarnya inside bar ya Kalau kita bilang Lebih kayak inside bar teman-teman tuh Disitu Tapi in the end Anggaplah ya Dia mengalami pullback Lalu dia menciptakan high point yang baru lagi Di titik ini kita melihat Bahkan dia terakhir menciptakan high point yang baru Itu artinya teman-teman Low paling dekatnya Internal Katakanlah antara low point yang ini kamu mau pakai Atau low point yang ini Indian sama-sama aja ya Keduanya berhasil di breakdown anyway So kita anggap Low point terakhirnya Adalah ini deh Misalkan Oke Kita menemukan titik retracementnya Itu artinya Ini adalah high point terbarunya Dia Jadi keseluruhan Kalau saya zoom out Seperti ini Nah Ya Kalau saya zoom out seperti ini Ini adalah proses Satu swing From bottom To the high Kayak gini Nah Ya Ini berarti teman-teman Anda bisa gunakan Fibonacci retracement Seperti ini Untuk menemukan titik Pullbacknya Atau titik retracementnya Secara gambaran besar Bisa sampai kemana Oke Nah yang kita lihat Di pergerakan internalnya Pada dasar proses harga disini Telah mampu menciptakan Beberapa kali proses ya Kita melihat Dia create lower low Lower high And then pullback lagi Lower low Nah disini Ingat teman-teman Bagi internalnya Juga ada proses retracement Ya Kita anggap ini sebenarnya Bisa dikatakan dengan istilah Market structure shift Tapi gak mungkin juga Saya kita Atau cari opportunity Untuk melakukan long Dari range harga Yang relatif tinggi Kita butuh discount Kita tahu saat ini Menjadi proses Dari koreksinya Dan teman-teman perhatikan Apa yang terjadi berikutnya Harga hanya ketahan-ketahan saja Dan mampu menciptakan Lower low yang baru Ya Ini untuk internalnya nih teman-teman Jadi kita bisa marking Beberapa range harinya Misalkan seperti ini Oke Dia create lower low Turun lagi Sampai mana teman-teman Sampai akhirnya berada Di titik terendahnya Dan akhirnya Terjadilah reversal Oke Nah by the time Harga terjadi reversal Kembali seperti ini Itu artinya teman-teman Kita sudah mengetahui ya Ada beberapa informasi Yang kita dapatkan Yaitu adalah Ini high point terakhir Kita Oke Nah pada proses Di internalnya Yang perlu diperhatikan lagi Adalah Karena kita sudah mengalami Proses-proses seperti ini Ini kan artinya apa Retracement Oke Ini artinya apa teman-teman Ini adalah low point terbaru kita Ya Ini adalah low point terbaru kita Lalu harga terus Menciptakan lower low Yang baru Di dalam internalnya Setelah itu dia Kita katakan ini Menjadi high point terbaru Ya Jadi Lihatnya seperti ini teman-teman Oke Price going down Consolidate Consolidate And then boom Dia create lower low Ya Lower low yang sangat masif Dimana high pointnya Jawabannya disini Oke Jadi buat strukturnya Kita lihatnya seperti ini Lebih kurangnya teman-teman Lalu Kita perhatikan lagi prosesnya Karena dia berhasil terus Menciptakan lower low Ya Sampai akhirnya dia break Terhadap low point ini Kita boleh kasih tanda Seperti ini teman-teman Nah Ya Kita lihat Proses berikutnya Saat harga turun Akhirnya kita melihat Terjadi pullback Oke Ini adalah pullback Teman-teman sekalian ya Bagi pergerakan Externalnya Lalu Dia menciptakan lower low Yang baru Tapi belum ada retracement Ingat guys Retracement itu Baru bisa balik Kalau ini terjadi Ya Nah dia menciptakan lower low Lagi Sampai akhirnya satu titik Kalau anda perhatikan Dengan seksama disini Oke Kita mampu menciptakan lower low Tapi Di saat yang sama High point terakhirnya Setelah dia mengalami pullback Ini akhirnya kita dapatkan retracement Itu artinya apa? Ini adalah low point terbaru kita Nah Ya Kelihatan ya teman-teman ya Berarti keseluruhan Strukturnya Seperti ini Sampai ke bawah Dan karena dia telah mengalami retracement Lalu berikutnya disambut Dengan tekanan jual kembali Menciptakan low point yang baru Itu artinya apa? Kita sudah punya High yang baru Oke Nah ini High point yang baru ini Kita bisa pakai nih teman-teman Selama harga tidak break High point itu Berarti kita bisa katakan Bahwa sellers Masih memegang kendali Oke Sampai disini Tekanan jual kembali berlangsung Harga Baru akhirnya mengalami pullback Setelah fase ini Oke Ini pullback Ya Pullback 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 Lalu Berhasil menciptakan Low point yang baru Oke Ini artinya apa teman-teman? Masih satu kesatuan ya Dari atas ke bawah Masih satu kesatuan Sampai akhirnya Kita lihat Pada saat harga Telah berhasil menciptakan Low point baru High point terdekatnya Itu berhasil di break Itu artinya Kembali lagi Kita katakan dengan istilah Retacement Dan karena sudah retracement Proses yang sama Kita ulangi Kita telah menemukan Titik low point yang baru Itu artinya Ini adalah keseluruhan pergerakan Satu swing ke bawah Ya Nah Kita teruskan lagi Karena kita sudah menemukan retracementnya Maka bayangannya adalah Fibonacci seperti ini Teman-teman bisa gunakan Untuk mencari potensi reversalnya Nah Pertanyaan yang timbul berikutnya Anda lihat Apa yang terjadi? Wah Ternyata harga Berhasil Break Terhadap high point terakhirnya Dan ini kita katakan dengan istilah Market structure shift Dan karena market structure shiftnya terjadi disitu Maka kita mendapati low point ini Adalah low point terbaru kita Yang bisa kita gunakan sebagai trading range yang terbaru Ya Saya bisa geser seperti ini Sampai akhirnya kita menemukan satu titik Dia mengalami retracement Oke Perhatikan teman-teman Proses harga naik Kemudian dia pullback naik Kemudian dia pullback tipis ya Atau internalnya Ini sebenarnya internal structure Si kita lihat ya Inside bar Inside bar Oke Nah kemudian dia naik lagi And then dia pullback disini tipis Lalu dia menciptakan high point Seperti ini Ngebuntut ya Tapi ini bagi satu kesatuan Teman-teman sekalian Itu artinya Proses retracement mulai berlangsung Sejak kita berhasil break Terhadap low point ini Nah Oke Dapet tuh high point terbarunya Gitu Ya Ini artinya teman-teman Secara struktur Proses reversal yang kita perhatikan adalah seperti ini Lalu dia bergerak Menciptakan high point yang baru Nah Karena ini masuk proses retracement Timbul pertanyaan Dimana kira-kira Potensi higher low nya Gunakan Fibonacci Titik terendahnya Kemudian titik tertingginya Dan kamu bisa geser ke samping Lebih kurang seperti ini Oke Nah selama Ordinals Belum berhasil Nge-break high point terbarunya Yaitu disini Ini artinya teman-teman All of this structure ya Dari bawah ke atas Oke Keseluruhan ini Satu box ini teman-teman ya Ini bisa kita katakan dengan Buyer's territory Atau buyers yang masih Lebih mendominasi Oke Nah teman-teman bisa gunakan Beberapa informasi tambahan Misalnya Oh ini kayaknya Previous support resistance Bagaimana jika saya gunakan Previous support resistance Sebagai acuan Untuk potensi harga Mengalami pullback Sampai titik tersebut Oke Bagaimana jika saya menambahkan Dengan adanya Imbalance Pada level yang dekat Dengan Fibonacci Sehingga kita bisa mengatakan Ini adalah area Confluence yang baik Untuk mencari setup Melakukan long Oke Nah Lalu kalau kita perhatikan Teman-teman Sekali lagi Karena disini kita sudah Menemukan high point yang baru Harga sedang dalam keadaan Proses mengalami Retracement Untuk internal structure nya Sempat mengalami Market structure shift Tapi sangat disayangkan Tampaknya Sellers masih Mau mendominasi Karena Kalau kita lihat disini Setelah dia mengalami Pullback Sayangnya Low internal Terakhir Sudah berhasil Di break kembali Jadi kalau saya lihat Kayak gini Posisinya teman-teman Oke Saya akan kasih kesempatan Teman-teman Untuk lihat market Tetap dengan keadaan Bias bullish Tapi let's say ini adalah ABC corrected wave Jadi pada satu titik Nanti saya akan menentukan Untuk mencari Entry point kembali Tapi Dengan catatan Kita harus tunggu Area-area yang Sekiranya ideal Di dalam range Yang discount Kemudian tidak lupa juga Untuk kita memperhatikan Timing di internal Structure nya Lagi-lagi Kalau anda zoom in Anda lihat disini Strukturnya juga ada Internal nya Dalam tanda kutip Disini Oke anda telah Menciptakan low point Baru Itu artinya apa Teman-teman Ini adalah High point internal Ya kan Proses dia turun Kemudian konsolidasi Dikit Dia berhasil Mengalami Pullback Ini sebenarnya pullback Jatuhnya satu pullback Teman-teman Karena dia belum berhasil Menciptakan lower low nya Nah Kalau misalkan Katakanlah Internal high point ini Nanti berhasil Di break Itu baru mengalami Proses retracement Buat internal nya Tapi di saat yang sama Anda bisa menyimpulkan juga Ada indikasi Market bisa reversal Dan kembali bergerak Dalam keadaan bullish Kira-kira seperti itu Oke Nah itu adalah Penjelasan saya Seputar market structure Bukan market structure Sorry teman-teman ya Tapi lebih kepada Menentukan swing high Dan swing low Jadi kalau kalian lihat nih Ini kalau secara keseluruhan Hanya untuk pergerakan Di internal ini aja ya Teman-teman ya Kamu bisa menyimpulkan Seperti ini Bahwa Ini adalah Struktur Internal Dan external kamu Ini external sih Sorry teman-teman ya Seperti ini Low point disini High point disini And then low point disini Lalu dia mengalami Reversal kembali Ini setable-in deh Biar teman-teman bisa liatnya Lebih enak Oke Wah saya harus Ah ini dia Oke 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 Mohon maaf ya Saya internal dulu ya Kita zoomin dulu Nah seperti ini Nah ya Biar lebih gede Keliatannya enak gitu kan Nah teman-teman sekalian Nah kemudian ada low point terakhir Disini ya Karena dia telah mengalami Ingat Retracement Retracementnya dimana Finn Lihat disini Perhatikan baik-baik Nah ya Ingat Lower low High terakhir Eh di Retrace Oke Baru kemudian kita ngeliat Dia menciptakan Lower low kembali Nah lebih kurang seperti itu Teman-teman sekalian ya Bagaimana kita menentukan Struktur secara keseluruhan Saat ini Misalnya contoh Kalau anda tanya di Ordi Maka kita mempertimbangkan Adanya potensi dia menemukan Titik higher low Sebelum akhirnya dia Kembali meneruskan Trend yang sedang berlangsung Oke Nah teman-teman sekalian Study time kali ini Mungkin agak panjang ya Lebih kurangnya 36 menit Tapi semoga Penjelasan saya Yang cukup detail ini Bisa menjadi Bahan pelajaran Buat teman-teman Menambah value Di dalam teman-teman Melakukan technical analysis Dan sekali lagi guys Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Bantu saya dengan Like button Semakin banyak like buttonnya Artinya saya tahu Semakin banyak orang Yang tertarik Untuk belajar lebih jauh Tentang technical analysis Maka nanti akan saya buatkan Mungkin beberapa video lagi Terkait dengan Lanjutan-lanjutan materi Yang bisa Kemudian menjadi Tambahan Pengetahuan teman-teman ya Di dalam melakukan Technical analysis Hingga akhirnya Anda bisa menjadi Mandiri lah Di dalam melakukan trading Oke So thank you very much guys For watching this video Semoga informasinya Bisa bermanfaat And God bless to you all And I'll see you guys again In the next update And study time Cheers And God bless guys Bye bye